Baik, perlu saya jelaskan kondisi khususnya yang ada di Kodim 1702 Jaya Wijaya. Untuk jumlah pengungsi saat ini kurang lebih ada 3.210 orang yang ada di Kodim secara terdata, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Mereka mengamankan diri pasca kejadian untuk mencari pengamanan dan perlindungan. Kodim 1702 Jaya Wijaya Kodim ini merupakan salah satu titik pusat pengungsian di mana tadi menurut keterangan dari komandan yang berjaga di sini, ada ribuan pengungsi yang menyelamatkan dirinya ke sini karena ini merupakan salah satu tempat yang paling aman dan memiliki space yang cukup luas. Nah, sahabat nanti bisa ikuti saya untuk melihat-lihat kondisi di sekitar Kodim ini dan melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita per hari ini. Ya, sahabat bisa lihat inilah kondisi yang ada di lapangan yang ada di dalam Kodim 1702 Jaya Wijaya. Terlihat sekeliling lapangan ini ada, kalau dihitung mungkin bisa lebih dari ribuan, karena menurut keterangan dari komandan tadi, bahwa di belakang pun ada tenda-tendanya didirikan yang berisi ratusan tenda yang terdiri dari dua keluarga per tendanya dan di sini adalah salah satu titik mereka berkumpul untuk pengumuman dan segala bentuk briefing dan ini menjadi salah satu titik pusat para komusi untuk berkomunikasi satu sama lain untuk berkoordinasi langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan. Di sini kita bisa lihat banyak koper-koper, lalu ada tas, lalu barang-barang yang memang dibawa untuk bepergian karena memang recaranya mereka akan dipulangkan, dievakuasi. Namun menurut keterangan komandan tadi memang di sini sudah cukup padat, sangat padat sehingga agak sulit terkoordinir, sehingga pemulangan pun tidak bisa dilakukan sekaligus dalam waktu dekat. Artinya pemulangan ini pun masih butuh waktu karena memang akses yang terbatas hanya bisa melalui jalur udara sehingga pemulangan-pemulangan ini pun akan dilakukan dalam waktu yang masih cukup lama. Baru keluar lagi, mau lihat, lihat keluarga lagi, tak tahu kita diadang di jalan. Berlimpari batu, luka ini karena barang reda jahit, batu ini semua merah pada nunggu semuanya. Tapi ya syukur bisa diolah. Bisa kabur lah, masih bisa selamatnya. Sampai dia kabur. Kabur tapi tidak masuk rumah orang. Ini sepunyi dulu berarti tidak langsung sampai sini ya? Tidak, sepunyi itu kita tiga jam lebih, kan tunggu anggota datang, reda sedikit anggota datang, baru kita bisa dibuat. Berarti semua sekarang ditinggalkan saja? Ditinggalkan saja, semua tinggal, barang-barang semua tinggal, baju di badan saja dibawa aja. Baju tinggal yang dibawa ini aja yang ada. Yang penting nyawa ya Pak ya. Yang penting nyawa juga. Mau pulang lagi? Kalau saya keluarga mau pulang ke Padang, tapi belum bisa tiket ini, pesawat belum bisa ini kumpul sana. Sudah satu minggu, mulai hari Senin. Berarti sudah 8 hari. 8 hari ya berarti bertahan di sini? Muhammad Erwin. Padang di pesisir selatan. Oh pesisir selatan. Sampainan. Masih ada keluarga tapi di sana Pak? Di kampung? Iya. Ada. Ada. Sama ada anak di sini, satu orang. Anaknya gimana? Tapi selamat. Selamat, Alhamdulillah selamat. Bapak, keluarga di mana? Ada di sini juga. Ada istri anak selamat ya? Ada. Alhamdulillah. Ada anak 4 baru. Enak 4? Enak 4, istri 2. Besar-besar juga jadi. SMA masih sekolah kita jemput. Masih sekolah itu? Kita jemput. Sekolah, anaknya emang diserang juga itu? Diserang SMA Negeri, SMP 1 diserang. SMP 1, SMP 1. SMP Negeri 1 diserang, SMA Negeri 1 diserang. Karena anak di situ sekolah jadi kita jemput. Di pulang begini, mau lihat lagi yang lain, melihat keluarga yang lain lagi, kita dihadang di situ. Tapi rencana berarti nanti mungkin setelah kembali atau mau kembali? Atau mau tinggal di sana saya? Ya, rencana ya kalau bisa kembali, kita kembali. Kalau dosen yang penting, yang penting aman-aman. Yang penting sudah aman, baru kita kembali. Bapak di Wamena sudah berapa lama? Kalau saya sudah lama, ada 20 tahun. Lebih 20 tahun. Dari tahun 1995. Oh 1995. Jadi memang sudah seperti rumah sendiri di sini. Sudah menyati. Oke, sahabat, itu tadi keterangan langsung dari saudara kita yang salah satu menjadi korban tragedi kemanusiaan di Wamena. Bahwa mereka sebenarnya masih berharap keadaan dapat kondusif kembali, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan kembali di sini. Karena memang sudah puluhan tahun berada di sini. Jadi Wamena ini seperti rumah sendiri, meskipun mereka pendatang dari luar. Tapi memang menganggap Wamena seperti rumah sendiri. Maka itu kita harap dapat kondusif kembali dan menjaga kerukunan kembali, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi.